Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya dan hari ini saya mau ngomongin tentang pentingnya untuk kita melakukan tensi. Saya rasa di tahun 2021 ini kita harus makin mandiri ya untuk ukur kesehatan masing-masing. Sebelumnya saya udah bikin tentang gimana cara mengukur suhu tubuh pakai termometer, baik yang digital air aksa nanti teman-teman bisa klik aja linknya di sini. Tapi hari ini saya mau sharingnya tentang tensi, tekanan darah. Saya rasa nggak cocok ya kalau kita masih mau mengandalkan kayak ke puskesmas satu bulan sekali baru di tensi atau puskesmas-puskes posyandu dan lain-lainnya gitu kan. Itu terlalu lama banget gitu teman-teman di 2021. Kita harus makin mandiri kesehatan. Terutama kalau bisa punya alat tensi, ya lebih baik punya alat tensi bisa ukur setiap hari kan. Kesehatan kita bisa lebih terjaga lah, lebih teratur dan kita bisa tahu secara rutin lah tensi kita berapa. Nah ngomongin soal tensi, hari ini saya mau review sebuah produk dari Sinocare ya, tensi meter digital yang saya dapetin ini. Sebelumnya kita unboxing dulu isinya sebenarnya standar saja ya teman-teman. Oke, ya ada tensi meter digitalnya, terus ada mansetnya. Untuk mansetnya ini satu ukuran aja. Jadi untuk yang orang dewasa, kalau untuk anak-anak ukurannya tentu akan lebih kecil. Terus ada kitab-kitab, manual book, standar lah untuk sebuah tensi meter digital yang pada umumnya kita beli. Langsung deh ke build quality-nya teman-teman. Untuk build quality-nya secara umum ya mayoritas plug, stick, dominan warna putih, standar banget. Dengan ada tiga tombol di sini, ada tombol set, start, stop, sama tombol mem ini, tombol memory. Ya pendapat pribadi saya, mungkin masukkan sedikit untuk Sinocare, untuk yang tombol start-stopnya kalau bisa dibedakan warnanya. Karena ya pengguna tensi meter ini kan kebanyakan orang tua juga. Lebih senang tentu kalau warnanya lebih kontras gitu, jadi lebih kelihatan langsung. Ya dari desain mungkin itu aja sih ya. Nah satu hal yang menurut saya suatu update yang bagus dari Sinocare ini adalah dia menyedayakan port micro USB. Jadi di era sekarang kita sudah pakai smartphone, pada punya power bank semua juga ya. Jadi ini tensi meter bisa dinyalakan dengan menggunakan power dari power bank aja, pakai kabel micro USB aja. Cuma sayangnya di paket penjualannya itu nggak ada kabelnya, jadi kita harus sediakan sendiri. Mungkin next time Sinocare bisa sih, sediakan kabel micro USB-nya itu sangat membantu sih. Selain itu dia juga punya source power-nya dari baterai juga. Nah kalau baterai udah include di pembeliannya, sudah dikasih baterainya. Ada 4 biji, tipe AA, langsung bisa dipakai jadinya. Untuk hasilnya, nah kalau tensi meter ya pasti harus hasilnya dong, akurat apa nggak. Hasil perhitungan saya cukup akurat. Kalau dibandingkan dengan kayak merk Omron gitu, saya sendiri kan pribadi pakai Omron juga. Itu sudah cukup akurat, dan ini cukup cepat juga hasilnya. Ya walaupun disarankan tetap ketika menggunakan tensi meter digital, jangan periksa 1 kali aja. Tapi bisa 2-3 kali, lalu diambil rata-ratanya. Nah ada satu fitur yang saya seneng banget dari Sinocare ini, adalah tentang fitur warna. Jadi backlight warnanya. Nah itu dia bisa menunjukkan backlight warna yang berbeda-beda, tergantung kondisi tensinya. Jadi kalau tensinya memang agak berbahaya, dia bisa nyala warna merah, atau kalau mulai line-line oranye gitu. Normalnya dia warna biru. Ini sesuatu yang nggak ada di tensi meter lain. Jadi apresiasi buat Sinocare ini. Terakhir fitur yang menurut saya cukup berguna juga adalah, dia ada fitur speaker on-nya gitu. Jadi untuk setiap kita mengukur tensi, itu dia akan sebutkan angka tekanan tensi sistolnya berapa, tensi diastolnya berapa. Walaupun fitur ini sebenarnya juga bisa dimatikan, cukup kita setting dari menu settingnya ini, sampai nanti muncul ada kata-kata speaker on dan off ini. Nah itu kita tinggal pilih jadi speaker off. Kalau gini udah nggak ada speakernya lagi sama sekali. Sebagai kesimpulan mungkin untuk dari desain, saya kasih nilai 6 per 10 ya untuk fitur dan akurasinya 8 per 10. Jadi rata-rata ya 7,3 per 10 lah. Semoga ini membantu buat teman-teman yang mau cari tensi meter digital. Kalau tertarik bisa beli, klik link di deskripsi aja. Aku dapat info dari Sinocare juga. Dia ada diskon 10% untuk setiap pembelian. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax